Intro Degara gas LPG bocor hingga terjadi ledakan Suatu keluarga asal desa Gemaharjo, kecamatan Watulimo, Kabupaten Teringgaleg, Jawa Timur terbakar Akibat kejadian ini, pasangan suami istri beserta kedua anaknya harus dilakirkan ke rumah sakit guna melakukan pernawatan medis Intro Ledakan LPG mengakibatkan terbakarnya empat orang dalam suatu keluarga ini terjadi pada 2 Desember kemarin sekitar pukul 6 pagi Kejadian ini berawal saat sang ayah hendak menyalakan kompor di rumah Dia tidak tahu jika ada kebocoran gas LPG di rumah itu Karena gas telah memenuhi isi-isi rumah Ledakan langsung menyebar ke seluruh ruangan rumah saat kompor dinyalakan Akibatnya seluruh penghuni rumah ikut terbakar Empat orang yang menjadi korban ledakan itu adalah Sang ayah KA 45 tahun, Ibu WT 39 tahun Serta 2 anaknya yaitu JR 13 tahun dan AF 4 tahun K-1 Reskrim Pores Renggalek AKP Arief Wicaksana menyampaikan Terkait kejadian ini, anggota Sotres Krim Pores Renggalek sudah menggelar olah tempat kejadian perkara Dalam hal ini, petugas juga memasang garis polisi di sekitar rumah tempat kejadian Polat TKP dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab ledakan yang melukai empat orang tersebut Kejadian adanya ditemukan ledakan Yang diduga dari penyebabnya adalah kebocoran gas LPG Yang menyebabkan empat orang korban mempunyai luka bakar Jadi dari hasil olah TKP kita menemukan ada belasan item atau barang yang bisa kita simpulkan Kita temukan dampak atau yang masih kita mau cari keterangannya Apakah itu dampak atau penyebab dari kebocoran atau ledakan yang terjadi tadi pagi Untuk saat ini, perang-perang diamankan apa saja? Hal ini yang kita amankan itu ada beberapa tabung gas Terus juga ada bekas kasur Pakaian-pakaian yang setelah dampak dari terbakar ya Seperti itu mas Dan juga beberapa tabung-tabung baik dari yang warna pink ataupun warna hijau Dan ini emang pedagang ya? Nah, terkait status korban masih harus kita dalami lagi mas Karena persangkutan juga masih dirawat di RSUD Trenggalek Ada dugaan mengarah ke kesengajaan atau ada unsur lain? Kalau kesengajaan atau ke lain masih harus kita dalami lagi Karena setelah ini kita akan memaksanakan pendidikan di sekitar TKP Karena untuk saksi umat kota itu korban kan masih belum bisa kita keterangkan Karena teman-teman juga terus sudah bersama kita di RSUD melihat situasinya Masih harus diberikan tindakan lebih lanjut di rumah sakit Arief juga menambahkan guna proses lebih lanjut selain sudah melakukan olah TKP Petugas juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti Beberapa di antaranya seperti LPG 5,5 kg Kompor dan sejumlah peralatan lain di lokasi yang mengalami kebakaran Sementara itu untuk kondisi para korban saat ini sudah menjalani perawatan medis di rumah sakit Terima kasih telah menonton!